Belakangan ini beredar video rekaman aksi heroik, seorang pria menggagalkan pembegalan di Desa Lubang Buaya, Kejapatan 1, Kabupaten Bekasi. Dalam video rekaman CCTV, pria itu menendang motor pelaku hingga membuatnya tersungkur karena ditabrak pelaku lainnya. Setelah ditelusuri, pria tersebut rupanya anggota paspapres, Kapten Muhammad. Muhammad menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat ia bersiap hendak berangkat kerja pada 26 Januari 2024 pukul 4 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Muhammad menjelaskan kejadian ini bermula saat ia melihat dua motor melintas di depan rumahnya, di mana salah satu motor dikendarai dua remaja. Tidak berselang lama, Muhammad mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang remaja. Alhasil, tanpa pikir panjang, Muhammad langsung bergegas keluar rumah dan ke tengah jalan untuk menolong remaja tersebut. Ada melintas satu motor dengan dua orang anak. Jadi belakangnya juga saya melihat ada satu motor dengan dua orang dewasa. Kemudian di dalam mobil selang, ada suara teriakan dari anak yang minta tolong dan tidak kembali. Kemudian saya bergegas keluar, kemudian saya tengah jalan untuk menghadang kendaraan itu. Sudah di depan mata saya, satu kendaraan sepeda motor saya kenang, kemudian terjatuh di depan, kemudian satu kendaraan lagi yang kita akan menarang saya. Selain itu baru pembegal melarikan diri dengan motor, motornya mereka, satu motor dengan dua orang begal melarikan diri dengan satu motor hasil rampasan bisa kita selamatkan. Akibat ditabrak pembegal, Muhammad pun mengalami luka pada bagian pipi dan kakinya akibat terkena asfal dan roda dari motor pelaku. Muhammad menyebut kondisinya sekarang sudah semakin baik setelah diberi obat. Sementara itu menurut Kapol Seksatu, AKP Ani Widayani, korban tidak membuat laporan karena motornya berhasil diselamatkan berkat aksi heroik Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.